Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran, said I know, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle a lot, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di Sobat Oto Pada kesempatan kali ini Saya akan menginformasikan satu buah unit lagi New Honda Vario 125 tipe SP Untuk yang dari New Honda Vario 125 tipe SP ini Saat ini sudah lama tidak turun ya Ini saya baru kedatangan unitnya lagi Di hari Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022 Dan untuk unit ini merupakan unit pilihan yang paling istimewa ya Sobat Dikarenakan untuk dari New Honda Vario 125 itu mempunyai tiga tipe Yaitu yang pertama ada New Honda Vario 125 tipe CPS Terus yang kedua New Honda Vario 125 tipe ISS Terus yang ketiga ada New Honda Vario 125 tipe CPS ISS SP Nah yang seperti di depan saya ini Ini merupakan yang tipe paling spesialnya di Honda Vario 125 Untuk dari warnanya sendiri ini ada dua warna ya Dimana yang pertama adalah warna putih seperti yang ada di depan saya ini Dan yang kedua adalah warna biru Sobat Oke keistimewaannya apa saja ya Sehingga motor ini menjadi laris sekali Bahkan banyak antrianya Sobat Jadi yang antri banyak tapi unitnya turunnya sedikit Sobat Untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga yang New Honda Vario 125 tipe CPS ISS SP ini Dibanderol dengan harga Rp 25.300.000 OTR ini tentunya berlaku untuk daerah ketanggungan Brebes, Tegal, Semarang, Padi, dan Solo Sobat Keistimewaannya apa saja Untuk dari New Honda Vario 125 tipe spesial ini Sehingga antrianya sangat begitu banyak Sobat Yuk kita langsung saja ke videonya Sebelumnya saya mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya Dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik video lainnya dari saya Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Semoga channel ini bisa semakin berkembang Bermanfaat bagi kita semua Sobat Dan bagi teman-teman yang menginginkan modifikasi dari motornya Baik dari merek Honda ataupun merek yang lainnya Saya juga jantumkan link toko variasi yang ada di kolom deskripsi Sobat Serta bagi teman-teman yang menginginkan sepeda motor Honda terbaru Teman-teman bisa menghubungi kami dengan cara meninggalkan pesan lewat kolom komentar Sobat Kalau kita lihat dari keseluruhan bodinya dari new Honda Vario 125 yang tipe spesial ini Merupakan kombinasinya itu sangat menarik sekali ya Ini rame tapi tidak mencolok atau tidak kato atau tidak deso ya Jadi rame nya warna kombinasinya itu sangat pas sekali ya Antara warna putih pada bagian plastik halusnya Sedangkan warna hitam ada di bagian plastik kasarnya Cuman untuk warna hitamnya ini juga ada yang merupakan bodi halus juga ya Seperti ada yang di depan ini Sob Nah untuk dari batok kepalanya atau batok setangnya ini Ini mempunyai dua kombinasi warna dimana Warna hitam yang pada pinggirannya ini Menggunakan warna bodi halus hitam dop ya Sedangkan untuk dari yang tengahnya ini berwarna putih Putihnya juga putih halus Sob Ini putihnya beda ya Ini sangat mudah dibersihkan Dengan lap kering saja bisa bersih Sob Ya terus disini ada tulisan Honda Dengan tulisan warna hitam ya Terus untuk dari pengeremannya sendiri atau handle remnya Ini menggunakan handle rem berwarna hitam dop ya Dan untuk dari handle remnya ini pun tersedia tuas pengunci rem ya Dimana tuas pengunci rem ini sangat membantu sekali Bila mana kita sedang berhenti di jalanan tanjakan atau turunan Sob Oke turun kepada bagian bawah Ini disini terdapat dudukan plat nomor Yang menyerupai dasi ya Tapi ini dasinya terbelah Sob Terbelah ya Nih terbelah membentuk huruf M Yang tadinya itu dari awalnya yang sebelumnya tipe ini Merupakan nyambung membentuk dasi ya Cuman disini sekarang terbelah di tengah-tengahnya Dengan belahan huruf M Sob Untuk dari dudukan plat nomornya ini menggunakan bahan plastik Cuman disini untuk finishingnya menggunakan bodi halus berwarna hitam Novia Sedangkan untuk dari lampu pencahayaannya sendiri Dari bagian depan baik dari lampu sen DLR maupun lampu pencahayaan utamanya Ini sudah menggunakan lampu LED ya Ini kita bisa lihat disini Untuk dari lampu pencahayaan utamanya pun Ini untuk dari Mikanya ya plastiknya Atau kacanya ini menggunakan Smug Dove ya Jadi ini tidak transparan putih bening Cuman ada terlihat warna hitam atau smug ya Smug hitam Nah turun kepada bagian bawah Untuk dari fender atau sparkboardnya ini Menggunakan bodi halus juga berwarna putih senada dengan warna bodinya Sob Sedangkan untuk dari Suspensi pada bagian depan Ini menggunakan suspensi teleskopik dengan tabung Sob berwarna hitam Sob Dan untuk dari pelaknya sendiri Ini menggunakan pelak tapak lebar ya Dengan ukuran ringnya itu 14 Dan untuk pengeremannya sendiri Ini mengandalkan pengereman cakram 1 kaliber Bermerek tokico Sob Untuk dari dashbrake nya Bermodel wave ya Sedangkan untuk pelaknya ini Berbeda dengan yang tipe CBS Atau yang tipe CBS ISS Ini pelaknya di cat berwarna Brown kecoklatan ya Sob ya Terus Untuk dari Bannya sendiri ini juga Sudah menggunakan Ban tapak lebar Dengan ukuran 90 per 80 ya Tentunya sudah menggunakan ban tubeless Dan dipercayakan pada ban IRC Sob Nah geser kepada bagian samping depan ya Dimana untuk bagian samping depan Disini terdapat list atau stiker Yang berwarna Pink Pink muda ya Atau coklat muda ini ya Sob ya Terus Terus ke bawah lagi Disini ada garis warna Keemasan Terus ada kombinasi warna hitam Dan warna Silver Sob Serta disini ada tulisan fonda yang berwarna hitam Dan untuk dari Sampingnya sini Tersedia airscope ya Yang berwarna hitam Ini untuk warna hitamnya ini Merupakan plastik halus juga ya Bukan bodi kasar Sob Ya Nah Untuk dari depannya ini Di bagian headlampnya Ini terdapat List juga Yang berwarna hitam Nah ini hitamnya juga hitam Plastik halus Bukan plastik kasar Sob Geser kepada bagian panel meter Atau speedometer Sob Untuk dari panel meternya sendiri Disini sudah menggunakan Full digital Dan indikatornya juga Sangat lengkap Dan mudah dibaca Sob Disini ada dua tombol Yang berfungsi untuk Mengatur menu Yang ada di dalam Panel meter Atau speedometer Sob Sedangkan untuk tombol Pestang pada bagian sebelah kanan Disini terdapat dua tombol Tombol yang pertama Tombol lamp Tombol ISS Terus tombol Stutter Sedangkan untuk tombol Stang pada bagian sebelah kiri Disini terdapat tiga tombol Yaitu tombol lampu jarak jauh jarak dekat Tombol klakson Dan tombol sensor Geser kepada bagian Sistem keamanannya ya Untuk dari sistem keamanan Dari New Honda Vario 125 SP Ini sudah menggunakan Sistem keamanan kunci Dengan model kunci Keyless lah Ini kuncinya Sob Ini ada Mendapatkan dua Remote Terus dua emergency key Terus ada dua barcode ya Karena mendapatkan dua remote Jadi mendapatkan dua barcode Atau dua ID Tag Sob Dan ini merupakan Kenoknya Nah Untuk dari kenoknya ini Sama seperti Honda VJX Ya Jadi untuk menyalakannya Tinggal dipencet saja Sob Oke Terus Di Sebelahnya dari Kenoknya Di sini terdapat Tombol untuk Pembuka cok ya Sedangkan untuk dari Dasburnya sendiri Ini berwarna putih Senada dengan Warna bodinya Sob Di dasburnya ini Terdapat dua Kompartemen laci Dimana laci yang terbuka ini Sangat dangkal ya Yang ini sebelah kanan Ini sangat dangkal Menurut saya sih Ini tidak worth it Untuk menaruh barang ya Karena pada saat Menaruh barang Dengan keadaan Laci yang dangkal Maka barang itu Kalau misalkan kita Sedang dalam keadaan jalan Barang itu bisa Terhempas Keluar ya Atau jatuh Sob Sedangkan untuk dari Kompartemen laci yang tertutup ini Terdapat Colokan power charger Atau power outlet Yang sudah Menggunakan USB Dan untuk lacinya ini Lumayan dalam Sob Jadi senangkan bisa ngeces Sambil handphonenya Ditaruh di dalam sini Sob Terus ditutup Ini sudah sangat aman Sob Nah terus di Di tengahnya dari Kompartemen laci nya ini Terdapat Gantungan barang bawaan Yang mempermudah Teman-teman Membawa barang belanjaan Sob Nah untuk decknya sendiri Pada bagian depan Ini menggunakan Deck plastik kasar ya Yang berwarna Dop Hitam Yang berwarna hitam Dop ya Sob ya Untuk decknya Seperti ini Luasnya segini Sob ya Saya rasa Kalau membawa galon Dua itu Kayaknya muat sih Ya Jadi Memang benar-benar Honda Vario 125 ini Didesain untuk Membawa barang yang Lebih banyak Insya Allah juga Muat Sob Geser kepada bagian Bagasinya sendiri Ini berkapasitas 18 liter Dimana Helm Helm itu bisa masuk ya Sob ya Dan untuk pembelian dari New Honda Vario 125 Itu akan mendapatkan Dua pasang Sepion ya Dimana Sepion yang pertama Adalah ini Yang warna hitam polos Terus Sepion yang kedua Adalah Sepion variasi Yang asli dari AHM Yang Sepion LED ya Sepion LED variasi Yang menggabungkan Ke Sen atau rating Sob Ya Terus Ada juga Tatakan plat nomor Toolkit Helm Dan jaket Sob Sedangkan untuk dari Tenggi bahan pakarnya ini Berkapasitas 5,5 liter Sob Dan pembedanya lagi Disini untuk dari Warna bagelnya Yang tipe spesial itu Berwarna coklat ya Senada dengan Warna pelaknya Sob Oke Geser kepada bagian Kenalpot Nah untuk dari Kenalpotnya sendiri Bentuknya seperti ini Dan ini mempunyai Pelindungan tipanas Yang berbahan plastik Juga ya Sob ya Sedangkan untuk dari Budi sampingnya Seperti ini Sob Ya kita bisa lihat Disini Budi samping Dari belakang Sampai ke depan Ini mempunyai Kombinasi warna Ada 3 macam warna ya Ada warna Kemasan Warna silver Warna putih Dan warna hitam Ada 4 warna Sob Ya Seperti ini Ya Nah Terus Terus Geser kepada bagian bawah Disini Untuk dari Pustep poncengkernya ini Sayang sekali Untuk dari New Honda Vario 125 Masih Menggunakan Pustep Bermodel pipa Sob Yang dibalut karet Walaupun ini Pustepnya Sangat aman Karena Tidak mudah Terpleset ya Karena daya cengkram Karet itu kan Sangat kuat Cuman Pustep seperti ini Terlihat lebih jadul Sob Dan Untuk tingkat Kawetannya Juga kurang Dikarenakan Pustep Modern pipa ini Bila mana sering Kehujanan Itu akan mudah Berkarat Dan lama-lama Akan Kropos ya Dan juga Untuk Kalau sudah berkarat Untuk ditekak Tekuknya ini Juga akan Susah Atau Kerasok Oke Sedangkan Untuk pada Bagian Ban belakang Itu menggunakan Pelek tapak Lebar juga Dengan ukuran Ban 100 per 80 Dengan diameter Ring 14 Tentunya Sudah menggunakan Ban Tugresok Geser kepada Bagian Lampu Pengereman Bagian Belakang Dimana Untuk Lampu Pengereman Dan Lampu Sen Pada Bagian Belakang Itu Sudah Menggunakan Lampu LED Sedangkan Untuk Tongolan Ini Yang Berfungsi Menerangi Plat Nomor Pada Bagian Belakang Pun Sudah Menggunakan Lampu LED Dan Disini Ada Mata Kucing Dan Disini Ada Tulisan Honda Oke Untuk Suspensinya Sendiri Suspensi Belakang Menggunakan Suspensi Monosok Atau Suspensi Tunggal Yang Ditempatkan Yang Ditempatkan Tepat Pada Sisi Bagian Sebelah Kiri Sedangkan Untuk Sistem Pengeremannya Sendiri Pada Bagian Belakang Menggunakan Pengereman Tromol Biasa Belum Menggunakan Cakram Nah Ini Sangat Disayangkan Sekali Menurut Saya Alangkah Lebih Baiknya Dengan Harga Yang Sudah 25 Jutaan Ke Atas Oke Geser Kepada Bagian Mesin Untuk Dari Mesin Sendiri Itu Masih Menggunakan Mesin ISP Biasa Bukan ISP Plus Yang Sudah Disematkan Pada PCI Itu Belum Ini Masih Menggunakan ISP Biasa Dengan CC 125 CC Dan Mesin Ini Berpendingin Radiator Atau Air Sedangkan Untuk Dari Mesin Bentuk Seperti Ini Dan Untuk Mesin Itu Tidak Terdapat Selahan Atau Engkolan Jadi Ini Benar Benar Motor Mengandalkan Aki Cuman Disini Bisa Mengontrol Akinya Dengan Cara Melihat Indikator Aki Yang Ada Di Panel Meter Oke Kita Lihat Sekeliling Dari New Honda Vario 125 Tampak Lebih Jauh Nah Ini Dari Motor New Honda Vario 125 Tipe SP Bagaimana Menurut Kalian Kalian Suka Yang Mana Yang Warna Putih Atau Yang Warna Biru Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Share Jika Memang Informasi Ini Bermanfaat Like Jika Memang Kalian Suka Dislike Jika Memang Kalian Tidak Suka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Hati See you Bye